Intro Selamat pagi peserta didik Materi kita untuk hari ini adalah tentang bak uju Ya, hubungan antar garis Pelajaran bak uju hubungan antar garis merupakan bahan mid semester 2 Ya Dengan bakna keliling dan kuas bangun datang Disini pelajaran uju yang akan Bapak tenangkan ke peserta didik Ya, ada 3 bagian yang akan Bapak jelaskan Yang pertama adalah tentang pengertian garis Yang kedua hubungan dua garis Yang ketiga ya, sudut yang terjadi jika dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis Jadi kita bahas yang bagian pertama adalah tentang pengertian garis Garis adalah Kumpulan titik-titik yang beraturan dan berkesinambungan Bapak ulangi, garis itu adalah Kumpulan titik-titik yang beraturan dan berkesinambungan Artinya berkesinambungan itu bisa diperpanjang hingga tak tertinggal Jadi sepanjang apapun kita tarik garis Yang pentingnya beraturan Maka itu dikatakan garis Dalam garis Ya, ada bagian-bagian garis ini yang harus kita pelajari Yang pertama adalah yang namanya garis kurus Ya, yang kedua ada yang namanya sinar garis Yang ketiga ada yang namanya segmen atau ruas garis Yang keempat adalah yang namanya garis vertikal Yang kelima namanya garis horizontal Sekarang, perhatikan Apa itu garis lurus? Garis lurus itu adalah garis yang memanjang Yang tidak terbatas Ya, garis yang memanjang yang tidak terbatas Artinya, ke sebelah kiri maupun ke sebelah kanan Jika ditarik Sepanjang apapun Itu termasuk garis lurus Tanda panas di kiri dan di kanan Ini menandakan Warna garis ini masih bisa ditarik Atau diperpanjang Hingga tak tertinggal Yang kedua adalah sinar garis Sinar garis ini adalah garis yang diawali satu titik Ya, diawali satu titik Ya, diawali satu titik Dan memiliki tanda yang tidak tertinggal Artinya apa? Titik ini tidak bisa lagi diperpanjang mata titik Yang bisa diperpanjang garisnya Adalah garis ke sebelah kanan Itu disebut sinar garis Yang ketiga adalah segmen atau ruas garis Ya, segmen atau ruas garis ini adalah Ya, garis yang dibatasi oleh dua tanda titik Ada dua tanda titiknya Ini namanya segmen atau ruas garis Sementara sinar garis itu ada satu tanda titik Dan memiliki satu tanda panah Yang bisa diperpanjang ini adalah yang tanda panahnya Ke sebelah kanan Terus yang keempat adalah garis pertikal Garis pertikal ini adalah garis tegak lurus Tegak lurus itu artinya dari atas Eh, dari atas ke bawah Atau dari bawah ke atas Ini pertikal, tegak lurus Terus kalau garis horizontal Ya, ini adalah garis yang mendatang Mendatang itu bisa kita buat dari kiri ke kanan Atau dari kanan ke kiri Kalau pertikal dari atas ke bawah Atau bawah ke atas Tegak lurus Kalau dia horizontal mendatang Itulah yang namanya Pada bagian A yang kita pelajari Tentang penelitian garis Ya, jadi pada penelitian garis itu Bapak sikurkan Garis adalah kumpulan titik-titik yang beraturan Dan berkesenampungan Artinya berkesenampungan itu bisa diperpanjang Pada garis ini Ada yang perlu kita ketahui Yang pertama ada garis lurus Siniar garis Segmen atau luas garis Yang ketiga garis pertikal Dan yang terlima adalah garis horizontal Jadi kalau horizontal itu mendatang Sebelah kiri ke kanan Kalau pertikal tidak lurus Dari atas ke bawah Atau dari bawah ke atas Kalau segmen atau luas garis itu adalah Garis yang dibatasi oleh Tanda titik Kalau sinar garis adalah Garis yang diawali satu titik Dan memiliki tanda panas satu Kalau dia garis lurus ya Garis yang memancang Yang tidak dibatasi Jadi tidak ada yang membatasi ya Di kedua kunjungnya Itu adalah tentang pengertian garis Maka ini kita yang kedua Adalah hubungan dua garis Apabila Dua garis Ya Hubungan dua garis Akan menghasilkan Yang namanya Garis sejadar Yang kedua garis berkotongan Yang ketiga garis berkipik Kapan suatu Garis itu sejadar Apabila Ya Apabila Dua garis itu Nah Dua garis itu Memiliki Jarak yang sama Dia bisa seperti ini Sejadar Seperti ini sejadar Artinya jarak antara kedua garis Dari pangkal ke ujung Jaraknya itu harus sama Jadi sehingga Jika ditarik Sepanjang apapun Sampai tidak terhingga Dia tidak akan berkotongan Itu yang dikatakan sejadar Ya Bisa seperti ini Dia harus dua garis Bisa seperti ini Bisa seperti ini Itu yang dikatakan Garis sejadar Dan biasanya Garis sejadar itu disimbolkan Dengan Dua garis beriring Ya Berarti Kalau ada soal Ya Ya Seperti ini Ini dua garis sejadar Ya Sehingga Garis ya Sejadar ini Jaraknya ini Kesini akan sama Sehingga Ditarik pun garisnya Sampai tidak terhingga Tidak akan berkotongan Maka Ini garis AB Ini garis CD Maka dalam simbolnya Ya Dalam Dalam hubungan garis Berarti Garis AB Sejadar Dengan garis CD Ini simbol yang digunakan Pada garis sejadar Terus Yang kedua adalah Garis berkotongan Garis berkotongan ini Nah Ya Adalah apabila Dua garis lurus itu Ditarik Tidak sampai tidak terhingga Akan berkotongan Di salah satu titiknya Berkotongan seperti ini Artinya berkotongan Melewati satu garis Garis yang pertama Akan memotong Garis yang kedua Ya Sebenarnya Ya Garis berkotongan itu adalah Seperti ini Nah Ya Ini disebut Garis berkotongan Kenapa Garis AB Ya Akan berkotongan Dengan garis CD Di salah satu Titik Perkotongan Ini disebut Garis Berkotongan Terus yang ketiga adalah Garis berkotongan Garis berkotongan Garis berkotongan itu artinya Ya Berkotongan itu artinya Berkotongan Ya Berkotongan 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 itu artinya Sebenarnya Contoh ini Sebuah berkotongan Terus Ada sebuah berkotongan Cuma kalau disini Mungkin Karena warna Spidonnya warna hitam Tidak melitap Tapi bisa kita Perpanjang tarina Seperti ini Ya Seperti ini Ini namanya Garis berkotongan Kelihatan Yang membedakan Garis berkotongan Itu adalah Ya Makin ditit Paling sedikit Dua titik Persetujuan Ada dua titik Yang mengotongnya Seperti ini Satu garis yang pendek Satu garis yang panjang Tapi berimpit Ada Garis yang terimpit Itu yang disebut Garis berimpit Terus Pada garis berkotongan Sina Ada juga Yang disebut Garis berkotongan Terdakurus Garis berkotongan Terdakurus Itu pada sebuah Garis Akan membentuk Salah satu sudutnya Adalah 90 derajat Ya Jadi apabila Dua garis Lurus berkotongan Dan membentuk Salah satu sudutnya 90 derajat Maka itu disebut Garis berkotongan Tegakurus Seperti ini Tegakurus Ya Itu disebut Garis berkotongan Tegakurus Tapi dia tetap berkotongan Tapi Jika sebut Dia terbentuk 90 derajat Maka inilah yang disebut Garis berkotongan Tegakurus Jadi Matemi kita Untuk bagian yang kedua Adalah Hubungan dua garis itu Akan membentuk Yang pertama Garis sejajar Jadi garis sejajar itu memiliki Jarak ukuran Dari garis yang pertama Dengan garis yang kedua Ukurannya harus sama Ya Seperti ini Bisa jadi Ini disebut Garis Sejajar Yang penting Jarak antara garis pertama Dengan garis kedua Harus sama Dari awal Dengan Ujung Bisa seperti ini Bisa seperti ini Jadi dia Kalau berkotongan Seperti ini Ini dia yang disebut Garis Berkotongan Tegakurus Karena membentuk Salah satu sudutnya 90 derajat Terus Pada ini Kita yang ketiga Tentang hubungan antara garis Adalah Sudut yang terjadi Sudut yang terjadi Jika dua garis sejajar Dipotong oleh sebuah garis Jadi kita mempelajari Apa yang terjadi Jika dua garis sejajar Ya Dipotong oleh sebuah garis Maka Yang terjadi adalah Terbentuk yang namanya Sudut-sudut sehadap Sudut sehadap itu artinya Sudut yang memiliki Besar sudut yang sama Kalau sehadap itu dalam Istilah sehari-hari Yang berhadapan Ya Berhadapan artinya Seperti kita Muka kamu Menghadap muka bapak Itu namanya sehadap Jadi itu terjadi Pada dua garis sejajar Yang dipotong oleh sebuah garis Yang terbuat Sudut-sudut Bertolak belakang Artinya bertolak belakang itu Saling mempelakai Bertolak belakang Artinya Saling mempelakang Contoh Bapak kasih sebuah contoh Ya Ini Dua garis lurus Ya Dua garis lurus Atau disebut tadi Garis sejajar Ya Terus Dipotong oleh sebuah garis Seperti ini Ini sebuah garis Maka Sudut Yang terbentuk Ada yang namanya Sudut-sudut Sehadap Ya Coba Nomor satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Ya Ini sudut sehadap Biasanya Sudut-sudut sehadap Sudut-sudut yang bertolak belakang Ya Ada Sudut satu Sudut satu Sudut satu ini Ya Akan sehadap Dengan sudut lima Akan sehadap Dengan sudut lima Ya Selain itu Masih ada lagi sudut sehadap Dua Sehadap Dengan Enam Ya Lambang yang bapak pakai ini Untuk membedakan Ya Mana yang sehadap Kalau sudut empat Sudut empat ini Sehadap Dengan Sudut delapan Ini yang disingkut sehadap Saling Berhadapan Sudut tiga Ini lambang apalagi bapak buat ya Persedi panjang Ya Akan sehadap Dengan nomor Tujuh Biasanya Sudut sehadap itu Memiliki sudut Yang sama Besar Artinya Kalau sudut Satu Delapan Puluh Geragat Maka Sudut lima Delapan Puluh Geragat Itu ketentuannya Yang namanya Sudut Selatan Di luar Sudut Selatan Ya Di luar Sudut Selatan Ada Namanya Sudut-sudut Bertolak Belakang Tadi sudah bapak jelaskan Ya Bertolak belakang Artinya Saling Membelakang Ya Bapak buat Dua garis Ini disebut Garis sejajar Karena Memiliki Garis yang Tentang Tentang Hingga Dan Jarak Garis yang Pertama Dan yang Kedua Harus Sama Terus Bapak Anggir Sebuah Garis Ini yang disebut Garis Berpotongan Dipotong oleh Sebuah Garis Ini Bapak Buat A B C D Sudutnya Ya Terus E E G H Mana yang disebut Disini Sudut-sudut Bertolak Belakang Bertolak Belakang Itu Saling Membelakangi Maka Sudut A Bertolak Belakang Dengan Sudut C Membelakangi Seperti ini Nah Ini dia Dan Biasanya Sudut-sudut Bertolak Belakang Akan Memiliki Besar Sudut Yang Sama Kalau Sudut A Ini 135 Derajat Maka Sudut C Besar Sudutnya Sama 135 Derajat Selain Mana Sudut 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 Yang bertolak Belakang Sudut B Bertolak Belakang Dengan Sudut D Sudut E Bertolak Belakang Dengan Sudut 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 E Akan Bertolak Belakang Dengan Sudut H Ya Jadi Itulah Materi Tentang Hubungan Antargaris Dalam Hubungan Antargaris Tadi Bapak Sudah Menjelaskan Kesemua Peserta Dini Bahwa Tadi Ada Yang Namanya Pengertian Garis Yang Kedua Ada Tadi Hubungan Antargaris Yang Ketiga Materi Kita Di bagian Bapu Tujuh Adalah Sudut Yang Terjadi Jika Dua Garis Buruk Dipotok Oleh Sebuah Garis Jadi Mudah Mudah Dari Penjelasan Bapak Yang Bapak Sampaikan Semua Peserta Dini Dapat Memahami Penjelasan Yang Sudah Bapak Jelaskan Untuk Memahami Lebih Lanjut Tentang Pelajaran Tujuh Hubungan Hubungan Antargaris Materi Dalam Pujian Semester Dua Tahun 2021 2022 Adalah Bag Enam Dan Bag Tujuh Ya Kamu Pelajari Kembali Mudah Mudah Apa Yang Sudah Bapak Sampaikan Di Materi Bag Tujuh Pada Pertemuan Hari ini Semua Peserta Dini Dapat Memahami Penjelasan Bapak Bapak Tetap Berpesan Tetap Semangat Belajar Walaupun Tidak Diawasi Ya Tidak Diawasi Oleh Orang Tua Semua Peserta Dini Harus Tetap Semangat Dalam Belajar Selamat Siap